Stop! Kalau kalian ingin nonton video tentang Yahya Waloni, tonton video ini sampai habis. Tidak akan menggunakan argumen Al-Quran untuk menyanggah setiap pernyataan yang akan anda sampaikan. Karena saya sudah tahu kemana anda merompat, saya akan menggunakan pernyataan baru, satu tokoh yang akan saya ambil. Tokoh itu bukan Yesus, bukan. Ada satu tokoh yang akan nanti mengungkap bahwa teori yang kalian percaya itu bukanlah firman dari Tuhan. Tunggu, kitab yang anda yakini bukanlah firman dari Tuhan. Pastikan saya akan buktikan dengan satu tokoh yang ada dalam Bible. Saya tidak akan sebutkan siapa nama tokohnya. Saya sebagai Muslim akan menjelaskan tamah kuat dan insya Allah yang Kristen pun akan percaya. Jamaah doa sama saya supaya tetap kuat. Karena semua perembalik sekarang ini lagi tiara. Karena presiden terbaik, tidak ada presiden yang sepintar, secerdas di dunia ini kecuali Doko Widodo. Serahkan kepada beliau, semua apapun beliau mau buat, silakan. Mau penjarakan semua ustadz, silakan. Jadi kan orang bilang ustadz Yahya itu keras. Bukan keras. Saya mengikuti apa yang Al-Quran katakan. Ya biasa lah ya, kalau orang udah dipanggil polisi itu, ya enggak? Nah, banyak banget deh itu penyakit yang datang. Jantung, ambeyen, ya kan? Stroke, kumat, apa lagi? Encok, pegelinu, lemes-lemes. Ya kan? Semua itu nyatu deh. Biasa kalau dipanggil polisi, pas penyakit itu semua ada datang. Panik, panik, ada yang panik, ada yang panik, ada yang panik, ditakut ditangkap polisi. Enggak ngaca kau siapa kau itu. Enggak ngaca buka kau itu kayak apa. Ngaca buka kau itu kayak apa. Cakep loh kau. Baru kau menghina orang lain. Saya baru tahu bahwa, pertama, di dalam salib Kristen, itu ada setan atau jin kafir. Itu merupakan ajaran Islam. Baru tahu saya bahwa itu adalah ajaran Islam. Iman orang Islam itu terlalu lemah. Sehingga terlalu mudah dikafirkan hanya dengan melihat patung salib. Begitu lihat patung salib bisa jadi kafir. Salah satu yang paling populer saat ini adalah Ustadz Abdul Somad. Dimana beliau sudah berdakwah di lingkungannya sendiri. Di tempatnya sendiri dan jawab pertanyaan orang. Sekarang saya cerita lagi. Kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilapurin, lelapurin! Saya bilang sekarang di naafkan. Demi Allah! Nabi Isa bukan Tuhan. Lelapurin silahkan. Lelapurin! Kita ngomong begitu sah-sah saja. Nggak ada salahnya. Sungguh telah kafir. Orang yang berkata, bisa itu adalah itu. Waktu dia bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi nggak ada masalah gitu nanti dia bilang kafir. Dia bilang domba-domba yang susah. Nggak ada masalah kok. Salah sekali nggak ada masalah. Yang belain somat. Kang mabok. Orang teriak-teriakin gue takbir-takbir, belain somat. Tapi kalian tahu, 3 per 4 dari orang yang dalam ruangan semua dalam keadaan mabok. Aduh, belain ulama loh takbir-takbir. Mabok semua dong, Cong. Bau alkohol mulutnya. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran. Sekarang saya mau tanya ini semua. Yang berjuang di abad 20, itu Nabi Yang Mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau jawaban. Di abad 20, yang berjuang untuk kemerdekaan, itu Nabi Yang Mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo, jawab. Tidak ada yang berani. Tidak benar. Saya ulangi. Tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Nah, Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amal. Jadi apabila Somat, Abdul Somat, yang menghina salibnya orang Kristen, tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antarumat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin di salib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa, karena mereka kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, tidak usah kau omongin. Mungkin saja Somat ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbek itu ada tuyul, kuntilanak, atau gendruwo, marah tidak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di ke salib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang di salib itu. Atau siapapun yang dituhankan Kristen yang di salib. Ini cerita gila. Di mana ada Tuhan di salib. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum, supaya kita debat di depan hakim. Kan begitu? Itu kalau melawan Kristen itu, jangan pakai argumen jujur. Jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga islamkan orang, nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga islamkan orang, nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga islamkan orang, nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen anda, mengalahkan anda dengan kitab anda sendiri. Stop ini, stop, stop. Stop. Ustadz Yahya Walone Maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya Diulang dari nol tak ada dosanya sama sekali Sedangkan Abdul Somad ini lapendos lelaki penuh dosa Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo 2024 milik Anies Baswedan Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para Nabi Model-modelnya seperti saya dan Ustadz Komad Ini satu pasangan ideal Kakak beradik Ganggu adik saya pasti saya naik vitamin, naik darah Begitu ganggu saya potong Sekarang selesai, alhamdulillah Saya yang sedang dilapor Berapa Ustadz Sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad berisik Sihab Hati-hati Yahya Kamu juga nanti Ada Ustadz-Ustadz yang ditangkap pasrah Ya ya Ada Ustadz-Ustadz yang ditangkap menyerah Ya Ada juga Ustadz-Ustadz yang ditangkap baku mati Baku hantam Mati di tempat Insya Allah Ada Kalau dia Kristen tersinggung Ustadz Somad bicara Ya lapor ke Tuhanmu Assalamualaikum Sus Kepada Yesus Ini kami mengadu Sus Niyahya waloni Ketiap kali ceramah Singgung-singgung akidah kami Tolong dihukum dia Dia kan Tuhan Kata Kristen Nah kalau Yesus tidak jawab Satu-hati-hati kalau 24 jam Besoknya Bilang lagi Assalamualaikum Tuhan Lapor kepada Tuhan Tuhan Saya gak suka nih Somad dengan Yahya Setiap ceramah mereka Begini-begitu Begini-begitu Nyinggung-nyinggung salib Nanti Tuhan jawab Oh jangan Dia kan saya kasih hidayah Kamu yang goblok Begitu Ada yang bilang Oh Yahya waloni juga Yahya waloni juga suka menistagang Oh kawan beda kelas Beda kelas Beda kelas Ustadz-Ustadz Bagaimana Pak Ditangkap Pak Assalamualaikum Dengan saya Permadi Arya Bersama ini Saya ingin memberikan Apresiasi sebesar-besarnya Buat Bapak-Bapak Aparat pendekat hukum Buat Bapak-Bapak Kepolisian Yang telah berhasil menangkap Muhammad KC Penista agama Islam Yang saya dengar Yang bersangkutan itu Sempat mematikan handphone Pastinya itu sulit dilacak Tapi akhirnya berhasil ditangkap Bravo Kepolisian Semoga berikutnya Tidak hanya Penista agama Islam Saja yang diproses Tapi penista agama non-Islam Juga bisa diproses Sehingga bisa memberikan Rasa keadilan Bagi umat Non-Islam Sekali lagi Bravo Kepolisian Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bip 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 Ada yang ngomong katanya Di dalam salib itu ada Jinkafir Bip Apa bener di Al-Qur'ana Seperti itu Terus dia ngolong-ngolong lagi Simbol Tuhan agama lain Sampai dibikin kepalanya Ke kanan atau ke kiri Apa boleh di Al-Qur'ana Tidak boleh Tidak boleh Dia ngomong lagi Bip Katanya Jinkafir itu manggilnya Haleluya Apa boleh di Al-Qur'ana Seperti itu Tidak boleh Ya Allah Tidak boleh Terus kenapa Dia masih bikin Kayak gitu Ketidakbenaran Kebohongan Bible Christian Pendeta-pendeta Kalau pidato Dengarlah Biman Tuhan Bukan Biman Tuhan Itu kawan Siapa yang bisa Muktikan Injil asli Sobimana Kota yang ada Di segalapan kita Saya yang berkoar-koar Di TV Mengatakan Kitab Bible Christian Itu Bohong Tidak dilapor-lapor Mempelajari Kebenaran Al-Qur'an Mempelajari Kebohongan Bible Christian Nah ini Saya yang ditantang Atau dilapor Ke Mabes Polri Kan begitu Saya bukan mengatakan Bible Christian fiksi Bible Christian itu Palsu Dari jeneral 100 bintang Kalau kapir kau Kena raka Tidak ada urusan Kebenuhan Roh Kudis Eh wasolih Roh Kudus Lapor lagi Roh Kudis Lapor Yahya Bilang Roh Kudis Lapor Dongeng tambah Tahyul Sama dengan Omong Omong kosong Makanya disitu Judulnya Matius Markus Lukas Stepanus Tetanus Sepritus Captikus Lensirkan Jokodok Takbir Siap serbu istana Siap serbu istana Siap ambil Aleh kekuasaan Takbir Alhamdulillah Alhamdulillah Soekarno Ketuhanan Ada di Pantai Anak Tuhan Dari mana Kalau Yesus Anak Tuhan Bidangnya siap Pernahkah Ahok Kerasukan Setan Tidak Setannya Karena sesama Setan 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 Karena disalif itu Ada jin kapir Karena disalif itu Ada jin kapir Karena disalif itu Ada jin kapir Haleluya Tetap percaya Salif itu Lambang mulia Bukan jin Kok ketawa Aku gak nyindir Siapa-siapa loh Saya gak pernah mundur Untuk kebenaran Keadilan Kejujuran Dan beri kemanusiaan Gue gak pernah mundur Dan gue gak pernah Takut juga sama lo Siapapun yang rasis Gue akan hadapin Karena rasis itu Dia beri kemanusiaan Tapi saya ditanya dulu kan Kamu nyesel gak Statement kamu Di Pulau Seribu Seenggak mesti masuk penjara Tidak pernah nyesel Kalau saya mengatakan kebenar Hai teman-teman Saya mau memperlihatkan Transaksi saya hari ini Lakukan trading Ini bukti transaksi saya Saya untung 4.500 dolar US Itu sekitar 68 juta rupiah Semua keuntungan Bisa saya dapatkan Dengan fasilitas copy trading Kalau saya bisa Kalian juga bisa guys Oke Itu yang mau saya tunjukkan Like video ini sekarang juga Dan gunakan link Di kolom deskripsi Maka kalian berhak Dapat bonus kalian Promo ini Ada masa waktunya Jadi jangan ketinggalan Bukan cuma itu saja Transaksi tidak dikenakan fee Baik itu investasi saham Trading Forex Komoditas Bitcoin Dan lainnya Kalian bisa melakukan transaksi Berapa kalipun Atau unlimited trading Dan tidak ada fee sama sekali Jika transaksi di tempat lain Sudah berapa fee nya Setelah menonton video ini Ayo mendaftar sekuritas hari ini Gratis dan tidak ada minimal deposit Pastikan kalian menggunakan link Di kolom deskripsi Untuk mendapatkan welcome bonus Kalian bisa menggunakan bonus 10 ribu dolar Di akun virtual Untuk latihan Bukan cuma itu Kalian akan dapat Kelas trading online gratis Senilai 3 juta rupiah Atau 200 dolar Jika kalian deposit di bulan ini Selamat menonton guys Enjoy! Hai semua Dengan saya Jonas Leong Terima kasih banyak Buat kalian Penonton setia Yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal Sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap Kalian sebagai family Karena kalian selalu Support di channel ini Bagi kalian yang selalu Menuliskan opini kalian Di kolom komen Saya baca komen kalian Satu persatu Saya baca komen kalian Untuk mengetahui Opini kalian Tanggapan kalian Dan masukan kalian Sangat berguna Untuk video selanjutnya Terima kasih banyak Buat kalian yang selalu Menekan tombol like Di awal video Video seperti ini Membutuhkan waktu Dan juga research Dan ini semua gratis Untuk kalian Jadi pastikan kalian Menekan tombol like Supaya saya mengetahui Kalian menyukai Konten yang saya bagikan Memperjuangkan Agama Allah Dari Ancaman Ka'pilin wal munafikin Pada kesempatan ini Alhamdulillah Kenikmatan Di dalam Islam Luar biasa Sehingga Teringat Akan Hikmah yang Allah Berikan di dalam dada Beberapa minggu yang lalu Saya membela Adik saya Sesama pendakwa Ustadz Abdus Somad Dari fitnah Kaum kafirin Wal munafikin Untuk berusaha Mempolisikan beliau Mengkriminalisasi beliau Lalu muncul Bermacam-macam Persepsi di masyarakat Hingga saya menantang Untuk debat Kesempatan ini Setelah saya pikir-pikir Kalau debat ini terjadi Di Surabaya Maka tidaklah tepat Tempatnya terlalu kecil Saya menginginkan Debat ini terjadi Di Gedung Istora Senayan Jakarta Silahkan para pendeta Dan setiap provinsi Mengutus Lima atau Sepuluh pendeta Untuk menantang saya Nanti Berdebat di Istora Senayan Jakarta Terutama Esra Soro Dia tidak boleh lepas Dia harus hadir Dengan yang berkoar-koar Temannya Atau Atau siapa itu Tidak usah berkoar-koar Tidak usah Mulut besar Tidak usah Duduk di meja debat Kita bekelahi di meja Setara intelektual Tidak usah berkoar-koar Dan ingat Jangan pernah memperalat petugas Jangan pernah memperalat Masa Jangan pernah memperalat Makhluk Jangan cengeng Jangan ada apa-apa Lapor polisi Polisi banyak yang dia urus Tangkap penjahat Tangkap maling Tangkap koruptor Ya Dan polisi tidak bisa Menghukum hal seperti ini Tidak bisa mempindahkan hal seperti ini Karena ini hukum vertikal Bukan fakta yuridis Bukan hukum manusia Yang dibolak-balikkan dalam Filsafat Argumen logika manusia Hukum itu adalah logika Berangkat dari sebuah Fakta-fakta kehidupan kriminal Yang terjadi dalam aspek sosial masyarakat Maka lahirlah hukum Khususnya hukum bidana Kita berbicara soal laherat Tidak usah pakai lapor Saya tunggu Hai Saudara-saudara kumusin yang kaya Yang berkelimpahan harta Sukseskan acara ini Korbankan hartamu Untuk pelaksanaan Fasilitas acara ini Sukseskan Demi menolong agama kita Mari Duduk bersama kita debat Tidak usah lagi menggunakan Makhluk kekuatan Makhluk apapun di dunia ini Entah dia manusia Iblis setan Kita berusaha untuk duduk bersama Menempatkan ekseleci Etika Logika Estetika Dalam debat ilmiah Saya Akan pastikan Tidak akan Menggunakan Argumen Al-Quran Untuk menyanggah Setiap pernyataan Yang akan anda sampaikan Karena saya sudah tahu Kemana anda melompat Setiap argumen ketuhanan Setiap pembelian seri eklesiologi Setiap pembelian seri teologis Pasti anda menggunakan Ayat-ayat Buatan surat Paulus Paul Epistolo Konon Sarat dengan Muatan spekulasi ketuhanan Jesus Saya tidak akan menggunakan Al-Quran Karena Al-Quran bukan kita pembanding Al-Quran adalah kitab yang menuruskan Kitab pelurus Yang meluruskan segala yang Bengkok-bengkok di dunia ini Pastikan Menggaji kebenaran suatu agama Terletak pada filsafat nilai kehidupan manusia Yang disebut Eksialogy Dia harus ditaksir dari sudut pandang itu Sejak etika Logika Estetika Tetapi yang paling penting adalah Kebenaran sebuah agama Bersumber dari sejarah Sejarah Akan melakukan kebenaran Kebenaran akan melakukan teori Dan teori akan melakukan ilmu pengetahuan Tidak mungkin kita hidup di zaman modern begini Mendapatkan Menyembah kepada Tuhan tanpa teori Di dalam Islam Dijelaskan Inal ulama Warasatul Ambiya Ulama itu adalah pemaris Nabi Mempelajari kehidupan Teori kebenaran Ajaran Tauhid Islam Semuanya bersumber dari Nabi Turun kepada ulama Dan Islam mengakui semua Nabi Yang diutus oleh Allah Inilah kemuliaan Nabi kita Muhammad S.A.W Sehingga saya tertarik Dan memeluh agama Islam Karena disinilah kehidupan Ajarat Kehidupan di dunia Tidak ada arti apa-apa Ajarat Bagi seorang Muslim Al-Mu'minuna Layamutuna Baliyun kolun Muslim tidak akan Pernah mati Tapi mereka pulang kampung Karena akhirat Teori Al-Quran sudah menjanjikan itu Teori Al-Quran syarat dengan kebenaran firman Allah Dan apabila berdebat nanti Saya tidak akan Memakai tokoh yang ada dalam Al-Quran Saya akan memakai satu tokoh yang ada dalam Bible Siapa tokoh itu? Tokoh itu akan mengungkap segala Teori-teori yang susang Teori-teori yang irasional Kontroversional Yang tertuan dalam Bible Christian New Testament Old Testament Perjanjian lama Adalah adopsi dari kitaban Israel Yang orang Kristen tolak Pemaknaan dan praktik Dalam kehidupan Keseharian Keyakinan Kristen Oleh dan sebab itu Saya tidak akan menggunakan perjanjian lama Saya akan menggunakan perjanjian baru Satu tokoh yang akan saya ambil Tokoh itu bukan Jesus Bukan Ada satu tokoh yang akan nanti mengungkap Bahwa teori yang kalian percaya itu Bukanlah firman dari Tuhan Tunggu Maka saya sarankan Kepada Orang-orang mu'min yang diberkahi Allah SWT Dengan kelimpahan harta Sukseskan acara ini Dan hadirkan Tantangan Ini Jangan menggunakan teologi eksklusifism Eksklusifism Eksklus Artinya teologi yang memenangkan agama sendiri Dengan ayat-ayat sendiri Karena yang akan hadir Saya pastikan pasti Ada orang Kristen Ada orang Islam Ada mu'min Ada kafirun Walmunafikun pasti juga ada Oleh karena itu Tempatkan penjelasan ilmiah Untuk memberikan kontribusi Bahkan kesadaran kepada mahluk manusia Sehingga yang muslim Saya sebagai muslim Akan menjelaskan tambah kuat Dan insya Allah Yang Kristen pun akan percaya Lalu masuk Islam Anda juga begitu Yakinkan kitab Anda Supaya muslim juga percaya Kalaupun Anda bisa meyakinkan Saya juga bisa percaya Itu Namanya teologi Rasional Teologi yang bersumber dari Perkataan firman Allah Jangan bersifat eksklusif Jangan bersifat eksklus Tempatkan teologi Yang mampu Mengungkap Semua pemahaman Dan kita akan menuju kepada satu Tujuan hidup Menjamin manusia Dapat melihat surga Walaupun dia belum mati Dia masih di dunia Ini Karena tidak ada kebenaran Kecuali bersumber dari teori Kita tidak hidup di zaman Nabi Yang tidak ada kertas Tidak ada pabrik kertas Tidak ada pena Tidak ada mesin ketiga Tidak ada laptop Kita sudah hidup di zaman modern Dan bukan zaman para Nabi Tapi sumber teori kita Adalah berasal dari para Nabi Sekali lagi Tamkan baik-baik Satu tokoh Yang akan saya pakai Untuk mengalahkan Anda Bersiap-siaplah Jangan mundur Dan jangan pernah memperalak Masa Kristen Maupun masa Islam Saya tidak membawahi Organisasi Islam Tapi saya membawahi Kebenaran Islam Seluruh umat Islam Saudara saya Inamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya Sesama Muslim itu bersaudara Ashidaw al-al-kupar Keras dengan kapir Saya selama ini keras Bukan karena saya benci Tetapi mengajarkan kebaikan Ashidaw al-al-kupar Keras dengan kapir Supaya mereka masuk Islam Itu pun tergantung Ijin dari Allah Tidak ada paksaan Mengeluk agama Islam La'ikro' hafid din Saya masuk Islam Bersama iz dan tiga orang anak Tanpa ada paksaan Asli petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berdasarkan keterangan Kebenaran Yang saya mendapati Dan ketidakbenaran Kitab yang anda yakini Bukanlah firman Dari Tuhan Pastikan Saya akan buktikan Dengan satu tokoh Yang ada dalam Bible Saya tidak akan sebutkan Siapa nama tokoh ini Nanti anda bisa berdali Dan kalaupun anda berdali Saya sudah dapat pastikan juga Kemana anda melompat Pasti anda menggunakan Kitab-kitab Karangan Paul Dan lebih mudah Saya akan patahkan Karena semuanya bersumber Dari makna spekulasi Filsafat Tanpa nasa historis kritis Tanpa nasa sistematis Dan tidak pernah berhubungan Dengan fakta kehidupan Isa Paulus lebih mudah 8 tahun dari Al-Maseh Atau Jesus Hamasya Atau Jesus Kristus Atau apapun namanya Tetapi keimanan kita Anda bicara tentang Tuhan Bertuhan dengan benar Keyakinan itu bersumber dari Tuhan Ada keyakinan yang bicara tentang Dewa Jangan kepada Dewa-Dewaan Anda bicara beriman kepada Tuhan Berarti benar-benar Kepada sang pencipta Dan teori pencipta itu Turun kepada Nabi-Nabi Buktikan itu Saya akan Siap meladani Anda Saya tidak perlu pendamping Boleh dulu di samping saya Tapi jangan bicara Saya akan bicara Karena memang saya pembicara Saya Ustaz Saya Ustaz Muhammad Yahya Walau ini tidak usah Tidak perlu itu Tidak perlu Itu tidak menyelamatkan saya Saya Punya harga diri Donald Trump pernah berkata Saya tidak pernah hidup di masa lalu Tapi saya hidup di masa depan Karena yang aku pikirkan adalah masa depan Donald Trump Presiden Amerika Margaret Thatcher Margaret Thatcher Pernah bicara Jika lawan sudah menyerang pribadi Maka dapat dipastikan Lawan sudah kehabisan argumen Dan semua fitnah yang bertebaran di Indonesia ini Yang saya dengar Anda keliru Saya tidak pernah hidup Sebagaimana Yang Anda sampaikan Saya orang yang terpelajar Saya orang yang terdiri Bahkan lebih ilmiah dari Anda Lebih qualified dari Anda Kita lihat nanti dalam meja debat Kita lihat nanti Pastikan Anda belajar Saya tidak perlu persiapan Saya tidak perlu persiapan Karena sudah dari dulu Dari lahir kandungan ibu saya Saya sudah siap untuk menghadapi Semacam ini Dari kecil memang watak saya keras Orang di kampung tahu Satu Indonesia tahu Ya Apapun Anda omongi tentang saya Saya bukan bekas penjahat Saya bukan maling Saya bukan berampok Saya bukan koruptor Saya orang yang dihormati Saya Ustadz Muhammad Yahya Sekali lagi Tidak usah pakai waloni Tidak perlu Kita turun sama-sama Debat di Istora Senayan Jakarta Tidak usah pakai emosi Tidak usah marah-marah di Youtube Tidak usah Jadi Youtuber Tidak usah Saya menantang ini Istora Senayan Jakarta Kita debat pelan-pelan saja Tidak usah emosi Tidak usah peralat orang Kristen Tidak usah juga peralat orang Islam Kita sama-sama duduk Kita yakinkan umat manusia Mana agama yang benar Ini yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Silahkan tentukan tanggalnya Temanya seperti yang Estrasoro itu bilang Yang Estrasoro katakan Menguji keaslian kita Dari situlah nanti kita akan berangkat kepada Rumus ketuhanan yang Anda bangun Filosofi spekulatif Itu yang akan kita bicarakan Sekali lagi dipastikan Saya tidak akan menyanggah pernyataan Anda dengan Al-Quran Gak mungkin itu mustahil Itu debat orang awam Mengambil ayat Bible Memetik ayat Al-Quran Membanding-bandingkan Nanti sama-sama kuat Bukan debat ilmiah itu Tetapi saya menggunakan cara Syekh Abdul Qadir Jailani Menyanggah lawan Dengan kitab lawan Siap-siap Ini yang akan saya sampaikan Di subuh hari ini Sudah terlalu luka Sudah terlalu keras Fitna Anda Yang saya dengar Tapi bagus Untuk menyemangati saya Nebi Semangat Membela Islam Bukan kendor Semakin ada fitnah Semakin kencang saya Dan ingat Jangan cengeng Jangan ada apa-apa Selalu polisi Jangan ada apa-apa Selalu petugas Polisi banyak yang dia urus Urus penjahat Macam-macam Ya Polisi juga beriman Banyak polisi muslim Yang masih sholat Yakin Ya Bahkan setiap kali saya cerama Ada yang mencium tangan saya Karena mereka menghormati saya Makasih banyak buat kalian Yang gak skip Dan nonton video ini Sampai habis Saya secara personal Sangat menghargai Waktu kalian Makasih banyak buat kalian Yang sudah tekan tombol subscribe Dan makasih banyak Buat kalian yang sudah tekan Tombol loncengnya Jangan lupa bagikan informasi ini Ke teman atau family anda Mungkin teman atau family anda Membutuhkan investasi ini Oke guys Sekian dulu dari saya Jangan lupa follow instagram saya Di At Johannes Leong Official Untuk kata-kata motivasi Setiap harinya Bagi kalian yang termotivasi Nonton video ini Ayo like video ini Dan subscribe di channel ini Dan buat kalian yang sudah subscribe Di channel ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya kalian mendapatkan Notifikasi setiap kali Saya upload video Hai teman-teman Kalian sudah membuka akun Untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum Membuka rekening sekuritas itu Gratis loh Bahkan cuma butuh 5 menit saja Cepat dan simple Dan semua bisa dilakukan Secara online Sampai saat ini Ketika kita mau melakukan Investasi saham Atau trading forex Kita masih menggunakan Cara yang gunung Seperti kita Mendafton banker atau broker Yang melakukan Atau mengeksekusi transaksi kita Tapi apakah kalian tahu Untuk membeli saham atau forex Kita cuma login Lalu membeli apa yang kita mau Lalu masukin angka Berapa banyak yang ingin kita beli Lalu tinggal klik Sesimpel itu Sampai saat ini Kita bingung Mau investasi saham luar negeri Trading forex Komoditas Dan cryptocurrency Di mana tepatnya Kita bisa lakukan Semua trading di sini Karena sekuritas ini Merupakan One stop shopping Sampai saat ini Kita membayar fee Di setiap transaksi Kepada banker atau broker Setiap kita melakukan Transaksi jual beli Biasanya kita dipotong Fee oleh platform kita Kalau dalam satu bulan Kalian melakukan Transaksi satu kali Mungkin tidak terasa Coba kalian melakukan Trading sebanyak 100 kali Sudah berapa fee-nya Misalnya kalian membeli Sam Google Dengan fee per transaksi 10 dolar Jika kalian membeli Sam Google 10 kali Maka fee transaksi Sudah 100 dolar Belum lagi kita akan Dikenakan fee Ketika kita menjual Sampai itu Itulah sebabnya Kenapa saya memilih Sekuritas ini Karena tidak ada fee Sama sekali Saya ulangi Tidak ada fee Sama sekali Ketika kalian melakukan Transaksi Dan yang kedua Kalian bisa melakukan Unlimited trading Atau trading sebanyak apapun Kalian bisa melakukan Trading 10 kali 100 kali 1000 kali Dan sehari Tanpa dikenakan fee Jadi berapa banyak Uang yang kita hemat Dari fee saja Mau beli saham Apple Harga satu unitnya 134 dolar Kita bisa membeli Dengan hitungan log Contohnya kita membeli Saham Apple Dengan hanya 13 dolar saja Di platform lain Wajib membeli minimal dengan harga 134 dolar Dengan 13 dolar Atau 180 ribu rupiah saja Kita sudah bisa membeli Saham Apple Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu Mendingan kalian cobain sendiri aja deh Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi Dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi Untuk mendapatkan welcome bonus Jika tidak Maka tidak akan mendapatkan bonus Gunakan bonus 10 ribu dolar Di akun virtual Untuk mencoba sekuritas ini Atau bisa kalian gunakan Untuk latihan trading Bukan cuma itu Kalian akan dapatkan Class trading gratis Yang nilainya 3 juta rupiah Jika kalian deposit di bulan ini